hai 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 a hai 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 kenapa kemaren ini hop kemarin kalau masih ini ada mungkin pasti ada hai 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 tengah canroh-goheteteh umurang kali jadi dia di depan Pak guru itu ngambil hai 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 untuk menjelaskan terkait SDN Ciawitali Kecamatan Agrabinta yang informasi pada hari Jumat datang ke kami lewat mensos juga bukan langsung laporan dari Kecamatan dengan adanya mensos media kami lihat terutama ini hari minggu melihat mengunjungi objeknya hari minggu selalu waktu libur saya berusaha mencari tahu keberadaan yang sebenarnya Oke pada dasarnya betul sekolah SDN Ciawitali itu ambruk satu ruang kelas ambruk tetapi yang lainnya ambruknya itu udah beberapa tahun kebelakang prinsipnya setelah kami tahu bahwa SDN tersebut ambruk berusaha pertama kami mencatat asetnya ya apa ya kami upayakan di informasikan kerekat aset untuk dilakukan penghapusan terlebih dahulu upaya selanjutnya kami berusaha untuk memperbaiki atau menolokasi itu artinya menolokasi gini Pak karena saya tanya ke kepala sekolah sendiri siswanya itu hanya 20 siswa hanya 20 berbicara siswa hanya 20 saya tanya sekolah terdekat mana ternyata dia jawab yaitu SD Budesetra ketika SD Budesetra siswanya pun hanya 30 katanya pakai itu juga Pak saya dari data tersebut dari kecamatan saya ke kantor lapor kepimpinan tapi bagaimana baiknya Apakah sekolah tersebut kita lakukan merger dengan radius jarak kita pertimbangan atau memang kita melakukan rehabilitasi atau pembunuhan baru untuk sekolah tersebut upaya kita mudah-mudahan ada langkah terbaik untuk SDN Ciawitali Pak Kecamatan Agrabintar itu Pak harapan kami mudah-mudahan ada selesai secepatnya untuk perbaikan atau relokasi dengan merger sampai dengan hari ini belum ada kepastian untuk di merger ataupun di relokasi begitu Pak kepastian untuk merger karena kami belum apa sih masyarakat pimpinan atau membahas kaitan SDN Ciawitali tetapi masukkan dari ketua PC dengan kondisi yang sebenarnya karena letak geografis dan penduduk sekitar Pak apakah saya tanya ke pihak percamatan baik kepala sekolah atau APT dan K3S penduduk ini akan bertambah atau semakin mengerucut gitu seiring berjalan waktu penduduk disana semakin sedikit gitu Pak nah terkait berdirinya SDN tersebut rentan dengan tahun depan ada lagi siswa enggak gitu Pak ketika tahun depannya siswanya semakin sedikit sekaligus sudah khawatir dengan siswa 20 Pak operasional dengan jarak radius dan lain sebagainya kalau memang tahun depannya siswa semakin sedikit mungkin kita berusaha untuk pemerintah ke buddhisattal itu sendiri tapi kalau izin pimpinan dan ketujuh pimpinan nanti kita perbaiki ya pasti diperbaiki disitu Pak 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 itu penyebab amruknya apa sih Pak itu penyebab amruknya mungkin karena ada goncangan gempa sehingga berjalan waktu terus sudah lama juga dimakan musya karena udah lapuk dimakan musya kena goncangan gempa otomatis Pak nah itu dibangun pada tahun berapa dan apakah sudah pernah diperbaiki begitu Pak penjelasan dari Pak KS dan K3S serta ketua PC saat saya berkunjung ke lokasi itu pernah terakhir dibangun yang pernah diperbaiki ada 2008 kalau dibangunnya berdiri sekolah itu mungkin tahun 80 Pak tahun 80 tahun 80 jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang ke pentru r McKennah terima kasih terima kasih telah menonton dia